5 Air Rebusan Yang Ampuh Turunkan Gula Darah Yang Wajib Anda Ketahui 1. Air Rebusan Daun Kelor Melansir dari Kompas.com, daun kelor bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun kelor dapat menurunkan gula darah agar tetap berada dalam batas sehat. Tanaman ini juga meningkatkan efektivitas kerja hormon insulin sehingga membantu mencegah terjadinya resistensi insulin dan diabetes. 2. Air Rebusan Daun Salam Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Pratama, Nisulyani, dan Diah Prasetya pada 2020 menunjukkan bahwa air rebusan daun salam bisa membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes melitus. Dalam studi tersebut, dijelaskan bahwa penderita diabetes tipe 2 menunjukkan adanya penurunan kadar glukosa darah setelah diberikan air rebusan daun salam. Konsumsi air rebusan daun salam bermanfaat untuk peluru kencing sehingga mampu memperbanyak produksi urin dan bisa menurunkan kadar gula darah. 3. Air Rebusan Daun Mangga Melansir dari Kontan, konsultan endokrinologi rumah sakit Aster CMI, India Dr. Mahes mengatakan bahwa kandungan daun mangga bisa mengurangi metabolisme karbohidrat dan membantu menurunkan gula darah. Selain itu, daun mangga juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produksi insulin dan distribusi glukosa. Anda dapat merebus daun mangga selama 15 menit, kemudian menyaringnya sebelum dikonsumsi. 4. Air Rebusan Daun Kumis Kucing Tanaman kumis kucing yang dikombinasikan dengan daun sambiloto berkhasiat untuk menurunkan kadar gula darah. Melansir dari Kompas.com Penelitian menunjukkan bahwa ramuan daun kumis kucing secara signifikan menurunkan gula darah serta meningkatkan leptin dan HDL atau kolesterol baik. 5. Air Rebusan Daun Kersen Mengutip dari Kompas TV, minum air rebusan daun kersen bisa bermanfaat bagi penderita diabetes, terutama untuk mencegah kenaikan gula darah dalam tubuh. Daun satu ini mengandung nutrisi yang berguna bagi tubuh, seperti air, karbohidrat, lemak, protein, serat, zat besi, karoten, niasin, hingga fosfol. Senyawa seperti flavonoid dan saponin berguna sebagai antioksidan yang mendorong sekresi hormon insulin. Selain itu, kandungan nitrik oksid juga berguna untuk melancarkan peredaran darah. Anda dapat merebus 100 gram daun kersen dengan 1 liter air hingga menyisakan 500 ml air. Air rebusan ini bisa dikonsumsi 2 kali dalam sehari setiap pagi dan malam hari. Terima kasih telah menonton!